Beredar Video Anak Kepala Bia Cukai Makassar Duga Satu persatu anak pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan di Indonesia kedapatan pamer kekayaan lewat media sosial. Fenomena ini mulai ramai merompak ke permukaan pasca Mario Dandi menganiaya anak seorang petinggi Jubeansor. Mario merupakan anak Rafael Alun yang diketahui punya jawatan di digit pajak. Pada video penganiayaan yang dilakukan viral, diketahui Mario seringkali mempamerkan harta kekayaannya. Hal tersebut berdampak pada pekerjaan sang ayah yang akhirnya dicopot oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Beberapa pekan pasca ramai perbuatan Mario muncul lagi seorang anak pejabat yang menarik perhatian publik. Kali ini seorang perempuan muda dan cantik yang latar pendidikannya bukan kaleng-kaleng. Dilansir dari kompas.com, dia diketahui bernama Atasya Yasmin. Usut punya usut. Atasya merupakan anak dari Kepala Bia Cukai Makassar, Andi Pramodo. Bia Cukai diketahui masih berada di bawah pengawasan Kementerian Keuangan. Atasya disorot karena kerabat memamerkan barang-barang mewah di media sosialnya. Dalam semua unggahan di Instagram diketahui bahwa harga pakaian yang dikenakan Atasya dari kepala hingga kaki mencapai 25 juta. Sementara itu, di Twitter beredar pula video didunggah menunjukkan Atasya tengah menari di sebuah klub malam di Australia. Video itu diunggah oleh akun Twitter dan Partai Sosmed. Atasya diketahui tengah menemukan pendidikan di Australia, tepatnya di Melbourne University. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Program Kelas Khusus Internasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Ispani Arni. Menurutnya, Atasya merupakan mahasiswa kelas khusus internasional yang mengambil jurusan manajemen. Di bawah program tersebut, para siswa menjalani dua tahun pertama pendidikan mereka di UI. Dan sisanya, Universitas Mitra UI di luar negeri. Adi Paranomo ini tengah menjadi sorotan karena memiliki harta kekayaan mencapai 13,7 miliar per tahun 2021. Berdasarkan laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara atau LHKPN, harta kekayaan Adi mulai naik drastis saat tahun 2016. Jumlah hartanya dari tahun sebelumnya bertambah 4 kali lipat. Lebih lanjut, pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan mengungkapkan semua janggal dari riwayat transaksi Adi. PPATK sudah menyampaikan hasil analisis mereka ke Komisi KPK. Deputi Penjagaan dan Botetoring KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan bahwa KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan memanggil Adi.